Nyengir kesakitan akhirnya Randy Jarnet tepati janji hapus tato wajah sana sadika. Terima kasih telah menonton. Penghapusan tato tersebut dilakukan oleh profesional tato Hendrik Shinigami. Randy Jarnet setelah melakukan sidang mediasi penceraian dengan Lady Nayuan langsung menemui Hendrik. Ia meminta penghapusan tato wajah istri JJ Covinda tersebut di punggungnya dilakukan hari itu. Randy Jarnet sendiri merasa kesakitan dalam proses cover up tato wajah sanas. Namun ia menyadari bahwa ini adalah resiko yang harus diterimanya. Bintang FTV tersebut hanya ingin tato wajah sana segera hilang dari punggungnya. Pedas sakit tapi yaudah mesti dibayarlah semuanya yang penting dibenerin ya. Kata Randy Jarnet dilansir dari tayangan Youtube Celeb On Camp News. Menurut Hendrik Shinigami, tato yang ditimpa lagi di pinggang itu sakitnya bisa berkali-kali lipat. Tato itu kalau di pinggang aja sakit apalagi ini udah pernah luka. Dilukai sakit berlipat ganda. Ucap Hendrik Shinigami. Profesional tato artis tersebut mengatakan apabila proses cover up dilakukan selama 8 jam dalam beberapa sesi. Proses ini memang memakan waktu cukup lama sebab lebih sulit ketimbang membuat tato baru. Kenalti dipercaya Randy Jarnet untuk menghapus tato wajah sanas. Tapi Hendrik sama sekali tidak bangga. Ia justru mengingatkan suami Lady Nayuan tersebut agar tidak membuat ulah seperti itu lagi. Dengan di covernya gambar itu saya berharap pulang ke rumah lah. Jangan bikin ulah lagi. Saya tidak bangga bikin tato kayak gini biarpun tato-nya sebagus apapun, tutur Hendrik. Sayangnya Hendrik belum bisa membeberkan gambar apa yang akan menggantikan tato wajah sanas. Namun pastinya ia ingin desain cover up yang dibuat sesuai ekspektasi agar tato pengganti tetap bagus dipandang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!